Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di channel kebanggaan kita, El Jumatim Daku. Besok tanggal 3 Januari 2022, Kabupaten Manggarai Timur akan kedatangan seorang tamu yang sangat-sangat spesial. Boleh dikatakan, mereka adalah tokoh nasional dalam perpolitikan Indonesia. Tentu penasaran kan? Siapakah mereka? Dari manakah mereka? Lalu apa tujuan kehadiran mereka di Kabupaten Manggarai Timur? Ikuti terus video ini sampai selesai. Baik, siapakah tokoh spesial yang dimaksudkan tadi? Ya, dia adalah Saifullah Yusuf atau lebih dikenal dengan Gusipun. Pada tahun 2020, dia bersama dengan Adi Vibowo memenangi Pilkada Kota Pasuruan dengan perolehan suara 76%. Yang menarik adalah perjalanan politik dari Gusipul ini. Kita ketahui bahwa pada Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyone, Gusipul dipercayakan untuk memimpin Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Namun, jauh sebelum itu, ia pernah menjabat menjadi anggota DPR RI dari fraksi PKB. Tak lama setelah menjabat sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Gusipul kemudian bersama dengan Gubernur Sarvoko, mereka memimpin Jabat Timur dalam dua periode. Namun, seperti diketahui, setelah menjadi Wakil Gubernur dan setelah kalah di kontestasi Pilgub Jawa Timur, dia malah pulang kampung dan maju menjadi calon balikota bersama dengan calon wakilnya adalah Adi Vibowo. Dan kita ketahui pada tanggal 26 Februari tahun 2021, keduanya dilantik secara resmi sebagai balikota dan wakil balikota terpilih. Nah, yang menariknya, Bapak-Ibu adalah, kedua orang nomor satu dan nomor dua di kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur ini, akan hadir di Kota Borong besok tanggal 3 Januari tahun 2022. Pertanyaan kita adalah, ada apa sih tokoh politik nasional sekelas Gusipul dan Adi Vibowo bersama dengan rombongannya, termasuk sekretaris daerahnya dan beberapa pimpinan organisasi perangkat daerahnya, datang jauh-jauh ke timur, di Manggerai Timur pada saat ini. Apa yang sesungguhnya hendak mereka lihat atau hendak mereka ketahui dari Kabupaten Manggerai Timur? Berdasarkan informasi yang beredar, diketahui bahwa kehadiran kedua tokoh politik nasional ini adalah dalam rangka untuk melakukan studi tiru tentang bagianakah pengelolaan sektor pariwisata serta bagiannya pula strategi pemasaran pariwisata di bawah pemerintahan Bapak Bupati, Bapak Aga Sandras, dan Bapak Wakil Bupati, Bapak Jagur Stefanus. Di sini penting dari kunjungan ini. Sebagai orang Manggerai Timur, tentu kita patut berbangga, karena pada umurnya yang boleh dikata masih muda, kabupaten ini telah menjadi tempat tujuan dari beberapa kabupaten untuk melakukan studi. Mereka menggali konsep-konsep yang ada di Kabupaten Manggerai Timur untuk kemudian mereka jadikan rujukan atau untuk kemudian mereka praktikan di daerah mereka masing-masing. Sebut saja misalnya beberapa bulan lalu, di tahun 2021, Kabupaten Luhu, Luhu Timur persisnya, itu datang ke sini untuk melakukan studi berbanding tentang masyarakat adat. Nah di sini sesungguhnya letaknya kebanggaan kita. Bahwa di tengah nada-nada minor yang berseliberan di media massa atau akun-akun media sosial warga Manggerai Timur, ada juga emas yang tersebut ini, karena yang hadirinya adalah tokoh politik nasional. Nah pertanyaannya, bagaimanakah pengelolaan para wisata di Kabupaten Manggerai Timur dan bagiannya pula, bekerja pemasarannya di Kabupaten Manggerai Timur, sampai kemudian menarik perhatian dari pemerintah kota Pasuruan. Kalau kita cermati atau kalau kita mengikuti perkembangan yang ada di media, diketahui bahwa konsep yang dilaksanakan di Kabupaten Manggerai Timur adalah konsep pariwisata yang berbasis masyarakat, community-based tourism. Basis masyarakat artinya masyarakatlah yang sesungguhnya paling berada di depan untuk pembangunan sektor pariwisata ini. Sementara pemerintah dalam hal ini lebih berparan sebagai fasilitator, motivator, dan juga regulator. Konsep ini kemudian diterjemahkan dengan pembentukan beberapa desa wisata. Kita ketahui di Kabupaten Manggerai Timur ada kurang lebih desa wisata yang sudah diintervensi langsung oleh pemerintah daerah. Pemerintah Corlon, desa wisata Compan Dejin, desa wisata Bamu, desa wisata Gololoni, dan desa Nangembau. Kemudian lagi dibentuk kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata ini merupakan tempat bergabungnya mereka-mereka yang memiliki kecintaan terhadap pariwisata itu sendiri. Di sinilah kelompok masyarakat tadi mengelompokkan diri untuk bersama-sama mengambil bagian dalam baik perencanaan pariwisata pelaksanaannya, evaluasi, dan monitoringnya. Kelompok-kelompok pariwisata yang sudah terbentuk di desa-desa wisata tadi kemudian diberikan pelatihan-pelatihan yang pada intinya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas. Misalnya, kepada mereka diberikan pengetahuan dan pelatihan tentang bagaimana menjadi pramu wisata lokal di desanya. Bagiannya juga manajemen desa wisata. Kemudian juga mereka diberikan bekal pelatihan kuliner-kuliner yang ada di desanya. dan bagiannya juga menata homestay yang ada di desanya. Selain itu juga pada mereka diberikan juga materi pelatihan menjadi pramu wisata budaya. Inilah beberapa konsep kemudian operasionalisasi dari konsep itu dalam program dan kegiatan yang nyata di lapangan. Tidak hanya itu. Di sektor kebudayaan pun pembangunan kebudayaan terus dibincarkan. Bahkan menjadi salah satu visi Kabupaten Mangkara Timur. Kebudayaan dalam konteks pengembangan pariwisata merupakan bagian yang integral. Bahkan boleh dikata kebudayaan memberikan identitas atau warna pembeda terhadap pembangunan pariwisata Mangkara Timur itu sendiri dan kabupaten-kabupaten lainnya baik di Belai Flores ITT maupun Indonesia secara seluruhan. Seperti kita ketahui beberapa kunikan dari Kabupaten Mangkara Timur telah mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat misalnya penetapan Tarifera sebagai warisan budaya takbenda nasional. Bahkan pada tahun 2021 kemarin Tarifera masuk menjadi 10 besar dalam kategori atraksi tradisional yang paling populer di Indonesia. Selain itu juga dalam rangka mendukung sektor pariwisata ini jagar budaya yang berada di beberapa tempat itu telah ditetapkan menjadi jagar budaya di Kabupaten. Ini semua merupakan tempaya-upaya dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berbasis masyarakat pembangunan budaya sendiri bertujuan kurang lebih pertama dalam rangka melestarikan kebudayaan itu sendiri yang kedua yang tidak kalah penting adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Manggara Timur. Lalu bagaimana dengan sektor pemasaran? Sektor pemasaran ini menjadi menarik dan unik di Kabupaten Manggara Timur. jika kita men-tracking pemerintahan bupati terpilih dan paket bupati terpilih Bapak Agas Andreas dan Bapak Jagu Stefanus pelantikan pejabat Eselon 2B itu dilakukan di beberapa objek wisata antara lain dimulai dengan objek wisata Rana Mesin yang kedua objek wisata Rana Kulan dan yang terakhir yang kita catat adalah di Nangelok wilayah utara Kabupaten Manggara Timur. Ini merupakan gebrakan-gebrakan strategi pemasaran yang kita catat yang diambil atau diinisiasi oleh Bapak Bupati dan Bapak Bapak Bupati. Selain itu pula seperti yang kita ketahui peran media online yang ada di Kabupaten Manggara Timur juga turut mengangkat citra konsep pembangunan pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Manggara Timur. Tentu juga yang tidak lupa adalah bagaimana peran jurnal warga atau bagaimana warga juga mengambil bagian secara aktif melalui postingan-postingan mereka di media sosial pribadi di beranda media sosial pribadi mereka. ini semua yang kemudian mengangkat martabat mengangkat nilai dari pembangunan sektor pariwisata dan juga strategi pemasaran pariwisata yang telah dilaksanakan di Kabupaten Manggara Timur di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Agas Andres dan Bapak Wakil Bupati Jagor Stefanus. Teman-teman semua tentu sebagai warga Manggara Timur kita patut merasa bangga mengapa karena apa yang bagi kita biasa-biasa saja ternyata di mata orang atau di daerah lain dilihat sebagai mutiara yang sangat bernilai disini sesungguhnya letak mengapa kita harus berbangga karena yang biasanya terjadi adalah kabupaten atau daerah-daerah yang berada di wilayah timur belajar ke kabupaten atau daerah-daerah yang berada di belahan barat Indonesia jadi boleh dikatakan bahwa momentum kedatangan atau kunjungan pemerintah kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur besok tanggal 3 Januari itu sesuatu yang melawan pakem melawan pola yang sudah angkat selama ini sekali lagi disinilah letak kebahagiaan kita kebanggaan kita sebagai warga manggeretim ternyata pemikiran-pemikiran kita yang mungkin dianggap biasa-biasa oleh kita sendiri oleh warga kita sendiri rupanya itu mutiara di mata orang sebagai warga manggeretimu tentu kita baca berbangga dan berbesar hati terima kasih Terima kasih.